Halo adik-adik semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan nama kakak Kak Ayu, kakak dari IPB. Nah, di sini kakak akan mengajarkan suatu materi nih. Kira-kira pada penasaran gak tentang apa? Jadi, di sini kakak akan menjelaskan tentang sampah dan cara pemilahan sampah. Adik-adik pasti udah tau dong ya sampah itu apa? Atau di sini adik-adik sering buang sampah sembarangan? Ayo ngaku siapa yang buang sampah sembarangan? Nah, itu gak boleh ya. Kita harus membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya. Oleh karena itu, hari ini kakak akan membahas tentang sampah dan cara pemilahan sampah. Nah, sampah itu apa-apa aja sih kak? Yang pertama, kakak akan memperkenalkan dulu jenis-jenis sampah nih. Yang pertama, ada sampah organik. Nah, sampah organik ini maksudnya sampah yang mudah membusuk, mudah terurai. Contohnya itu kayak pedaunan. Jenis sampah yang kedua yaitu sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu apa sih kak? Jadi, sampah anorganik itu merupakan sampah yang sulit membusuk atau sulit terurai. Nah, kira-kira contohnya apa ya? Adik-adik sekalian pasti sering banget nih pake sampah yang satu ini. Contohnya adalah plastik. Nah, ada yang gak kenal gak sama plastik? Pasti semua udah kenal dong ya sama sampah yang satu ini. Adik-adik biasanya kalau beli makanan, beli minuman, biasanya itu kemasannya selalu dari plastik. Nah, jadi sampah plastik ini merupakan salah satu sampah yang sulit sekali untuk membusuk. Nah, lanjut nih tipe sampah yang ketiga yaitu sampah beracun atau biasa disebut dengan B3. Nah, sampah ini merupakan sampah yang berbahaya. Contohnya itu seperti pecahan kaca, bahan-bahan kimia, dan lain-lain. Contohnya seperti ini nih, botol pecah jika ini pecah. Sekarang kakak mau ngasih contoh daun nih. Masih ingat gak daun itu tadi sampah apa? Ya, jadi daun itu merupakan sampah organik yang mudah terurai, mudah membusuk. Nah, daun ini berarti harus dibuang ke sampah organik. Gak boleh disatuin sama plastik karena mereka berbeda jenis. Daun merupakan organik sedangkan plastik merupakan... Plastik merupakan apa ya? Jadi, plastik merupakan anorganik. Yang ini mudah terurai, dan yang ini sulit terurai. Nah, ketika adik-adik sudah membuang sampah sesuai jenisnya, Sampah organik ke tempat sampah organik. Sampah anorganik ke tempat sampah anorganik. Sampah beracun ke tempat sampah beracun. Adik-adik juga sudah merupakan orang yang mau membantu para petugas kebersihan loh. Adik-adik tahu gak, petugas kebersihan itu sangat bersusah payah untuk membedakan sampahnya, untuk membuang sampahnya. Nah, dengan adik-adik memilah sampah sesuai jenisnya, adik-adik sudah membantu nih para petugas kebersihan dalam membersihkan lingkungan kita. Wah, keren ya! Jadi, adik-adik sekalian harus ingat ya, membuang sampah harus pada tempatnya dan sesuai jenis. Jadi, harapannya setelah ini adik-adik bisa ya, membuat tempat sampahnya dari bahan-bahan sederhana menjadi tiga jenis. Sampah organik, sampah anorganik, dan sampah beracun. Hal itu akan memudahkan adik-adik sekalian dalam membuang sampah. Jadi, ke depannya adik-adik gak boleh ya, buang sampah sembarangan dan harus buang sampah sesuai jenisnya. Sekian yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semangat terus untuk adik-adik dan jangan lupa untuk tetap menjaga lingkungan. Dadah! 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 Dadah!